Halo stars, selamat datang kembali di Halilintar Lenggogeni Channel Hari ini Bu Gen seneng sekali, ya thank God, Alhamdulillah Karena Apple Watch Bu Gen yang kemarin rusak Hi, hello, share the happy time Oke, now I wanna tell you, do you remember that my Apple Watch is broken? Ya, it got swollen, bengkak guys Karena jadi waktu di upgrade gagal, terus dia muter-muter situ terus Jadi akhirnya kan numpuk tuh, di dalam file-nya tuh numpuk Jadi baterainya jadi panas, bengkak dan broke Sama Bu Gen, kan diservis Alhamdulillah, bukan jadi servis, tapi diganti baru Thank you Apple Sekarang Bu Gen mau pasang dulu talinya Kenapa talinya hitam dan putih? Karena Bu Gen punya hitam talinya, punya saib putih, jadi kami pekeran Itu namanya asas manfaat, apa sharing ya guys Ini udah dihidupin ya, tinggal nanti pairing Jadi kalau Apple Watch rusak, yang penting dia jangan cacat fisiknya Jangan banyak gores, jangan ada boncel gitu Ini walaupun kemarin bengkak dan dia crack, karena baterainya penuh Alhamdulillah, Bu Gen punya diganti baru Yeah Sekarang tinggal pairing dengan Apple Watch-nya Nah kemarin, karena Bu Gen suka banget pake Apple Watch Kan setiap hari bisa ngerekam kalori yang kita pake Kemudian bisa ngerekam pulse, bisa ngerekam macem-macem Dan kita bisa dapet notifikasi, Whatsapp, dan lain-lain Kemudian juga kita bisa gak perlu menyentuh Kita bisa langsung ngomong, hi Siri Terus dia langsung setting ke handphone, atau dia connected Buat Bu Gen tuh ya oke banget Nah, Pak Hali kan gak tahu lo pake Jadi pas kemarin ini rusak, Bu Gen pake Apple Watch Pak Hali ya tuh yang pake metal Nah, cuma karena sekarang udah dateng, so Bu Gen mau on-kan lagi Hi, Mommy! Hi! What are you doing? You done swimming? Done! Done! Why are you suddenly downstairs? What are you doing there? I'm doing swimming! Hahaha Oke, sekarang waktunya untuk pairing Bring iPhone near Apple Watch Hi, Mommy! Hi! Nih, jadi begitu didekatin langsung nongol ini Use your iPhone to set up this Apple Watch Continue Okay, nah ini kita taruh Hold Apple Watch up to the camera Tuh di ada lambang kayak gitu Line it with the viewfinder below Okay, your Apple Watch is spare As easy as that Restore from backup Set up as a new Apple Watch Set up as a new Apple Watch On which wrist do you wear your Apple Watch? Pake Apple Watch-nya di mana? Bu Gen pakenya selalu di tangan kiri Ya, karena Bu Gen sih kidal juga Jadi kirinya tuh lebih accessible gitu Sudah ditaruh di kiri Left Risk preference ya Kita lebih suka di yang mana? Terms and the condition Agree? I agree Signing in to your account This may take a few minutes Nah, kenapa juga Bu Gen pakai bathrobe? Nah, bukan Bu Gen tiru-tiru Sai yang the master of unboxing Tapi Bu Gen lagi mau berenang Jadi, karena Pak Hali tuh ngajaran Bu Gen tuh jadi orang practical Misalnya kita lagi mau ngapain, mau ngapain Sempet ini, sepet itu, semuanya dilakukan Jadi kalo gak bisa melakukan semua, jangan tinggalkan semua Berapa yang bisa kita lakukan? Do it your best Okay, what is this? Siri Siri helps you get things done just by asking Okay, we need Siri Share things Kita mau setting yang kayak udah ada di sini Okay, Apple Watch passcode Kita gak mau pake passcode Karena waktu buru-buru lagi ngeliat Oh passcode lagi, passcode lagi ribet Jadi passcode gak usah pake passcode Don't add passcode And then continue Install available apps Tunggu ya, kita pastikan dulu Wi-Fi nya udah yang paling cepet Nah ini dia ngambil Wi-Fi bawah Install all Your Apple Watch is almost ready Apple Watch is sensing Nah jadi dia sekarang sensing dengan ini sama ini Kalo kita lihat di layar Apple Watch nya Nanti puteran buletan itu dia akan berputar Kita tinggal nunggu, nanti Apple Watch is ready Kita bisa fungsi lagi deh Banyak orang bilang, aduh gue udah umur segini gatek Gitu-gitu ya Tipsnya nih buat para kita mami-mami Dan yang sudah umurnya di atas 40 Ya memang segala sesuatu itu Kalo dilatih Dia jadi bisa Kalo memang kita udah terbiasa Gak pegang-pegang gadget Jadi kita ah malus ah Gaptek ah gitu ya Tapi kemudian kita belajar ngeliat Tun Mahadir Muhammad Kemarin baru sejadi lantik Jalan Perdana Menteri di umur 92 tahun Bugen belajar dari Tun Mahadir Bagaimana beliau bilang Kalo kita melatih selalu pikiran kita Untuk berfikir Selalu melatih fisik kita seterusnya Jadi walaupun umur 92 tahun Tun Mahadir jalannya masih tegap Berfikirnya tajam, cermat Nah itu semua perlu dilatih Jadi demikian juga Kenapa Bugen pake smartwatch Pake iPhone 10 Jadi kita walaupun usia kita Udah di atas 40 Tapi kita terlatih gitu ya Jadi kita jadi ikut Gak ada ceritanya umur 40 Kita jadi gak teknologi gitu Kita gak zaman now So itu semua tergantung kita Jadi kalo kita get used to it Then kita will be the part of it Dan kita akan Bukan kita jadi dikorbankan Oleh teknologi Ataupun perkembangan zaman Tapi bagaimana perkembangan zaman itu Dimanfaatkan sebaik-baiknya Untuk apa yang message Yang kita mau sampaikan Untuk kebenaran Untuk positivity Gitu ya Healthy stuff Your Apple Watch is almost ready Dia masih sinsing Nah itu keliatan kan Dia ada kayak bintik-bintik gitu Nanti kalo dia udah penuh Dan udah selesai Oke we leave it there Disini juga keliatan Taraf bintik-bintiknya sama Nah ini display Ini namanya digital crown Nah ini namanya side button Oh iya Ini handphone Katan By the way Katan pakenya iPhone 5X Wait for me Katan Where are you? You're wearing red and black shirt And now this is red and black silicon cover So mommy's now doing the sinsing you know See? No synchronizing between the Apple Watch and the iPhone Hi Don't you like using Apple Watch? You know what it's good about? You can play the game and then Bangsai have that in his Apple Watch So bangsai play a game through his Apple Watch? Oh my god Now you told me So now mommy never use Apple Watch to play game This one would be good No Because I like to maximize my time for something useful Oh for something useful Yeah So mommy always use this for what? When mommy's swimming Jadi kenapa bugian setting sekarang? Karena nanti This is waterproof Yeah it's waterproof Jadi ini kalo udah Apple Watch yang generasi kedua The second generation Is it done swimming? Not yet, I'm going to swim Katan, the first series of Apple Watch Gak bisa masuk kolam berenang Tapi yang second series Itu is waterproof Dia bisa dipakai Kedalaman sampai 30 Waktu berenang This people make it more new So more better technology ya Mami kalo berenang ini di setting This one is waterproof right? So you can setting your timing For when you swim Yes, that's right You know? Don't go Come here, I wanna tell you Yes Why are you picking from there? Okay Jadi kenapa bugian mau setting dulu Karena nanti kalo berenang Tadinya kalo yang Apple Watch Pahali Itu kan pake metal Walaupun itu bisa dibawa kalo kalian berenang Cuma itu gak recommended Karena strapnya itu terbuat dari metal Jadi bukan dipake buat berenang Sebenernya diciptakannya gitu Karena kalo kita gak handle with care Bisa berkarat dan lain-lain gitu kan Jadi bugian mau pake ini buat berenang Nah kemarin walaupun yang itu pernah dipake berenang Tapi nanti keringinnya mesti hati-hati Kayak gitu kan Jadi lebih ribet Nah kalo kayak gini memang diciptakan Untuk sport Untuk masuk ke dalam kolom berenang Nah Ini digital crown Ini digital crown Restart setup This will reset Okay There Started Welcome to the Apple Watch App My Watch Face Gallery App Store Okay Jadi kita bisa atur settingan-settingannya dari sini Misalnya kita mau edit Kita mau kalideoskop Ini kita bisa setting warnanya Tuh Mau itu 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 See Dia punya white spectrum of colors Misalnya bugian mau rada-rada rose gold Nah Tadi gitu deh Electric pink Kalo ini pink Rose red Camellia Which one is better guys? Camellia is nice Terus kita mau rubah misalnya ini Nah Ini dia berubah mengikuti bunga yang kita pilih Tuh ada bunga gini Bunga gini Ini fitur terbaru sih di Apple Watch ya Kaleidoskop Ada girly-girly juga lah Ini lucu juga ini Orange Ya nanti katan suka Sementara orange dulu Ada banyak lagi sih Face Gallery nya Ini ada yang baru juga Toy Story Oke bugian mau yang bertiga Sini juga ada Mickey Mau Mickey atau Minnie? Karena bugian perempuan Minnie Jadi Minnie ini kelebihannya dia bisa ngomong Jadi kalo kita gak liat Kita tinggal tekan aja jamnya dia ngomong It's 525 Bye Hehehe Good morning Dan lain-lainnya bisa di setting dari sini Dan bisa liat dari sini Activity Tuh Semua bisa diatur Pasang reminder Dan lain-lain Jadi it's our best company ya Nah sekarang dia udah berubahkan warna jadi baby pink Nah itu jadi orange kayak gitu Take a minute to breathe Nah Ini Ini adalah anjuran ya Bahkan dokter-dokter di kesehatan juga nganjurin ini So setiap hari kita sebenernya mesti take time untuk breathe Tarik nafas yang dalam deep 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 Nah itu bagus untuk supaya oksigennya tuh maksimal masuk semua ke organ-organ yang dalam tubuh kita Contoh ya Start Oke ini adalah ngikutin besar kecilnya kita inhale exhale tarik nafas lepaskan nafas sesuai dengan diafragma ya Be still Bring your mind rest Dan concentrate Now inhale katanya Exhale Lihat lagi Nah tarik lagi Hold Release Dia mengecil Release Inhale Hold Exhale Jadi ikut panduan itu Nah setiap dia inhale exhale itu bergetar di jamnya Rrrrrr Gitu Jadi dia akan remind Take one minute to breathe Apalagi kalo kita lakukan di luar di udara segar itu bagus banget Oke It's very good Jadi dia juga a healthy companion ya temen sehat Oke Well done katanya Jadi tanya kita udah ngambil nafas dengan baik Heart rate tadi 90 BPM Not bad ya untuk orang umur dia 40 C Oke Nah kita pencet lagi crownnya Nah ini juga bisa ngerekam foto-foto yang ada di dalam kamera kita tuh Ini foto together Di kangen-kangen cek ngeliat foto ya Tuh ngeliat foto Yang ada di dalam handphone Nice kan Awesome Ini ada foto pacar bugen Awesome right Ini foto selfie rame-rame Ini sekarang jamnya juga bisa pilih berbagai fitur Ini juga bisa pilih berbagai fitur Kalo yang ada kayak gini ini kita bisa langsung liat heart rate Dia langsung measuring heart rate kita Suatu menit yang lalu katanya 90 BPM Nah sekarang udah 91 Nah kayak gitu ya Jadi ini healthy companion banget Sini ada tanggal Ini buat kalo mau ambil nafas Sentral Jakarta Suhu sekarang 32 derjat celsius ya H33 L26 Nah ini tadi yang toy story Ini bumi Nah ini mini mouse Sekarang Bugen mau tanya What time is it mini mouse? Kok dia ga bunyi guys? Hey Siri Kita panggilnya Hey Siri dah Please set alarm for 6 am tomorrow The alarm set for 6 am Alarm set at 6 am Enak kan? So that's about the Apple Watch Thank you udah bersama-sama dengan Bugen Jadi keep an open mind for everything Selalu melihat maksud Tuhan Ya misalnya kayak iPhone Jadi rusak kita jadi ingat mungkin kita ada gopoh Ya ada gegabah Kemudian mungkin juga kita kurang menjaga dia Nah seperti itu ya Karena contoh kalo kayak kita ngecharge barang-barang elektronik tuh Ga boleh dibiarkan Kalo dia terlalu lama dicharge Dia bisa jadi overheated Terlalu panas Bateranya bisa bengkak dan lain-lain Nah itu juga kebagian dari rasa bersyukur Done ya Tadi alarmnya udah diset Itulah sekedar sharing dari Bugen Keep an open mind Be creative Always open to new technology And selalu melihat maksud Tuhan Dan tentunya stay connected to God Silahkan komen di bawah Kepengen Bugen bikin konten apa lagi Thank you stars for always be with me Ini dia tamu Bugen yang datang dan pergi Don't forget to Like Comment Share And subscribe And subscribe Your channel Subscribe my channel Katan Halinta Okay cool Okay thank you guys Bye Nah ini tadi kan si minimal sini Bugen pencet-pencet kayak ga mau nyala Setelah deket saya baru mau nyala Dengar bunyinya It's 10.52 It's 10.52 It's time to swim Let's go Let's go Nah karena kita mau berenang Mari kita setting Ya ini pilihannya Tuh Ada gambar olahraga Tuh Oke Sekarang kita mau bikin swimming Full swim Kita bukan open door Kita bukan di udara terbuka ini ya Full swim lah ya Oke Full swim Three Two One Teet Nah ini Tern digital crown Ini lambang biru Ternanya Ini udah Waterproof Oke Let's go swimming Nanti lagi swim Keliatan tuh Berapa kalori yang terpakai Berapa laps Berapa meter Sekarang